Halo teman-teman, sahabat-sahabat kembali lagi di Halo teman-teman, sahabat-sahabat kembali lagi di video ini Kita akan kembali melanjutkan seri Sklater Club Cardboard kita di Viva 20 Yang sekarang berbakat episode ke-44 Dan ya mungkin di episode sebelumnya, episode 43 kita baru saja bahas mengenai sponsor objektif kita buat musim ketiga Dan gue sangat terima kasih buat kalian-kalian yang udah nyaranin juga Tapi masalahnya gue cuma bisa ambil 4 aja ya Jadi terima kasih banget buat kalian yang udah nyaranin sponsor objektif buat musim ini Dan juga mungkin buat episode kemarin kita baru mainin pertandingan pramusim kita Suatu pertandingan lonveinor dan pertandingan cukup berjalan dan mulus Jadi kalau misalkan belum menonton episode sebelumnya Karena episode pertama musim ketiga Link ada di tombol i di atas itu atau mungkin link playlistnya Kalau misalkan belum menonton episode-episode sebelumnya Ya silahkan tonton dulu aja disitu Oke mungkin gue bakal bahas mengenai transfer main di episode 44 ini Tapi gue bakal umumin dulu buat sponsor objektif yang udah kepilih di musim ketiga ini Karena gue bakal pilih 4 aja sih Dan rata-rata ini objektifnya ada yang mungkin sarannya sama gitu Mungkin kalian udah tau juga Yaitu buat baik-baik untuk bisa mencapai ke posisi otomatik promotion atau mungkin playoff Ya mungkin disitu agak berat juga Karena gue gak tau ya jalannya championship kita gimana gitu Tapi ya itu sarannya banyak banget yang nyaranin juga Dimana kita harus finish di posisi otomatik promotion Bisa juara atau mungkin di posisi zona playoff gitu Jadi ya itu dia objektif pertama kita Dan buat reward objektif pertama kita ini Yaitu manager focus trainingnya mungkin kepake buat di akhir musim sih Jadi boleh juga lah Punishmentnya loan 2 pemain yang memiliki rating di bawah 70 ke klub di luar Inggris Mungkin agak ribet tapi Mungkin punishmentnya bisa gue bilang loannya ke tim mana aja lah gitu Jadi well itu dia punishmentnya Jadi buat objektif pertama reward Manager focus training Punishmentnya loan 2 pemain Mungkin pemain academy atau bebas Pemain mana aja Dan harus dipastikan masuk zona promosi Playoff atau mungkin juara gitu Ya mungkin gara-gara medium Jadi bisa dibilang masih agak cukup kesulitan kita kayaknya disitu Tapi gak tau ya jalan kita di championship gimana Nah oke buat yang objektif kedua Disini juga kita disuruh mainin pemain muda Di 20 pertandingan 10 diantaranya harus jadi starting line up Dan ini pemainnya harus lulusan pemain academy musim ketiga ini Rewardnya skull feature star Ini berguna banget Karena mungkin siapa tau bisa cari di negara-negara yang menarik mungkin Buat feature star kita Terus punishmentnya Sal 2 pemain yang memiliki rating di atas 70 Bebas Ya mungkin ini objektif bisa dibilang Agak sedikit mudah Tapi mainin 20 pertandingan sih Aku buru sih Mungkin disini pemain mudanya baru kita promosi Aduh gue harus coba cek Ini nih Youth scouting kita nih Perlu ada yang gue harus coba promosi kan Atau mungkin harus gue ambil gitu kan Dari negara tersebut Karena bulan jul ini terakhir kita ambil dari Batch Scoutingan update kemarin Ya Islandia, Wales, sama Senegal Nanti gue bakal cek lagi disini Karena mungkin ya episode ini bakal jadi mainin suatu pertandingan lagi nih Jadi kayaknya lawan Malaga bakal gua sim ya Semoga aja lolos Dan oke buat objektif ketiga Mungkin ini agak sedikit menyulitkan juga Atau mungkin enggak sih Masih kehitung gampang Tapi agak menyulitkan Yaitu Kembangin Andrew Sullivan Jay Evans Jadi overall 85 plus Dan buat Andrew Sullivan 80 plus Sampai akhir musim Ya ini jangkanya lama sih Tapi Jay Evans agak ribet sih Buat dikembangin 85 plus gitu Jadi Gak tau ya Dia bakal jadi pemain OP sih Kalau bisa dikembangin 85 plus Kalau misalnya belum akhir musim gitu Tapi Menurut gue sih masih bisa possible lah Naikin Overall pemain gitu kan Jadi masih bisa lah gitu Dan rewardnya Mendapatkan 10 juta transfer budget tambahan musim depan Ini cukup menguntungkan juga Karena siapa tau ya musim depan Ada sponsor yang bisa bikin financial takeover mungkin Dan dapet bonusnya dari objektif ini Ya kayak kemarin jukes kita Jukes kita dapet budget tambahan tuh Berkat kita beresin semua objektifnya Dan punishmentnya Haru Kita Kalau bisa gagal Naikin Evans atau Sullivan Jadi overall 85 atau 80 plus Dari 2 pemain tersebut Ya kita bisa jual diantara Andrew Sullivan atau Jay Evans Aduh ini berat banget sih Punishmentnya sumpah berat banget Gue gak mau jual 2 pemain ini Tapi Semoga aja ini Objektif bisa memungkinkan Objektif ketiga ini Nama objektifnya The Club Icons Yaitu dia Terima kasih buat yang udah nyaranin Dan satu lagi terakhir juga Berkaitan dengan training player Ini training player juga Mungkin dari keeper yang baru kita promosi Di musim sebelum ya Yaitu si Habib Madani Yaitu Mungkin overall dia berapa ya Gue lupa Oh udah 70 Nah disini objektifnya harus naikin overall dia 75 Rewardnya dapet major focus training Dan punishmentnya sel 2 pemain muda Jangkanya Ini cuman Setengah musim doang Jadi pas udah bulan Januari Objektifnya harus beres gitu Oke mungkin ini bisa dibilang Agak gampang sih Karena Madani Overall 75 Keeper Buat di training Masih kebetulan gampang lah Dan reward juga Kebanyakan major focus training nih Ini agak Sedikit ini juga nih Tapi ya gapapa lah Major focus training Sebenernya cukup nguntungin juga Tapi kayak itu dia 4 objektif Atau challenge kita di musim ini Bisa dibilang agak Sedikit ringan Gak kayak musim sebelumnya kita harus Goal difference 100 gitu kan Tapi buat sekarang kita Udah aman gitu di championship Karena kita gak tau ya Championship bakal berat atau enggak gitu Kita bakal coba aja nanti Di next episode Kita langsung mainin pertandingan pertama Di championship Tapi well itu dia Buat objektif udah kita bahas Rewardnya udah bahas Punishment udah kita bahas Berikutnya kita bakal coba Liat dulu Scoutingan update kita nih Kemarin gak dapet update nih loh kita Ini aneh banget Dan oke Scout report available Kalau gak salah terakhir Tanggal 28 Juli Jadi gue masih bisa liat Oke gue bakal liat dulu Dari si rival ini Islandia Waduh Islandia Kayaknya numpuk main bagus dah Aduh Iya sih Numpuk main bagus Tapi enggak Gue udah cukup main Islandia Sekarang dari Wales Gue liat dulu dari Wales Biasanya Wales sih Siapa tau bisa nyari Pandu Skirt Build Ini overall apaan dah Kecil banget Iya gak ada yang bagus lagi Kita coba dari Senegal Kita coba dari Senegal nih Si Atu Rasanen Tadi kayaknya gue nemu deh Oh ini nih Yusa Wauta Itu namanya Oke ini gue ambil aja Dan tadi Teko Karamoko Ya mungkin gue ambil juga Ada lagi gak nih Mungkin kayaknya ada Abu Dula Yawauta Namanya sama tuh kayak tadi Kayaknya enggak Cuman dua dulu aja Tapi itu dia Dari Senegal Akhirnya kita nemu Berapa kemarin Tiga ya total Semain tadi Dan ya tuh Mereka bakal balik Di tanggal 28 semua Jadi ya Kalau misalkan punya saran Buat Negara Ya negara Buat yang kita Scouting akademinya Ya silahkan aja Isi kom komentar Kalau punya sarannya Menurut gue sih Gue bakal nyebar ke Amerika lagi nih Atau ke Afrika lagi Tapi kita liat aja nanti Dari saran kalian Dan oke Kita masih punya transfer budget Itu 42 juta Dan gue gak tau ya Hadiah menangin Turamen Pramusim ini Berapa gitu Tapi gila aja Budget kita Ini auto kaya banget Kita tinggal splash the cash Buat beli pemain Boom So Sekarang kita bakal langsung bahas Mengenai transfer Yang harus kita bikin Dalam beberapa episode ke depan Jadi kita bakal rapat juga disini Sekalian gameplay Mungkin gak lama-lama banget Kayaknya Karena gue cuman mainin Setelah pertandingan Ini mungkin Ya ini yang lama Cuman siapa tau Bakal kepake jadi backup Oke kemarin kan kita Nyaranin buat beli Todd Canwell Atau Emiliano Buendia Tapi disini gue bakal Coba nge-expand Opsi kita Jadi bakal lebih banyak lagi nih What life made Dan iya Buendia Semat Canwell yang kemarin Mungkin kalian pada nge-request Buat gue beli Canwell Tapi siapa tau Gue bisa berubah pikiran Antara bisa beli Buendia mungkin Atau mungkin bisa yang lain juga Contoh disini ada Christian Pavon Pemain LA Galaxy Yang mungkin Gue gak tau harganya berapa ya Tapi Ini oke lah Dia main di MLS Tapi pindah ke Championship Masih realistis gitu Menurut gue Overall dia 82 loh Ini sebenernya jujur Ini kalau gak salah Dulu pernah jadi target Ambul ya Pas dia di Boca Junior Dan dia mau pindah ke MLS Oh gila mahal sih Tapi gak tau ya Dia punya release close Bahasanya 26,3 Murah sih ini Jujur murah banget Buat pemain overall Ya 82 Ini murah banget Dan ya mungkin Kalau bisa kita tawar Itu agak mahal juga sih Tapi ya Pavon Keuntungannya dia punya release close 82 juga Umur gak begitu Tua banget Mudah banget Enggak Cuman Dia tradesnya lengkap nih Punya solid player Speed dribbler Gila Ini pemain ngebut sih Tapi boleh lah Terus ada Jakob Brun Larsen Ini dia punya real face Mungkin salah satu keuntungan dia Dan juga ya Punya pace Tapi masalahnya Dia cuman Solid di satu posisi doang Left bit doang Harga Kita lihat 15,5 Gak begitu mahal Mahal banget sih Pokoknya kalau di Atas 20 juta Menurut gue udah Maksudnya 25 juta Udah mahal banget Karena ya Kita tinggal splash ke cash aja Nih beli pemain ini Nih Duit gue gitu kan Nah itu enak ya Ada yang mau look man juga Punya real face Dia bisa main di right bit Sama left bit Ya cukup Mungkin multifungsi banget Buat kita Punya pace juga Tapi gak begitu cepet Kayak Pavon Atau Brun Larsen Dan juga Oh dia punya Trace Flair nih Ya oke lah Dia Oh punya Flair Dan ya harganya juga Segini nih Tapi oke lah Buat ada mulai look man juga Karena mungkin ya Bisa dibilang Kita bisa pulangin dia Ke Inggris gitu Tapi mainnya ke Kasta kedua gitu kan Gak apa-apa lah Emmanuel Adenis Sisi juga Merupakan Dulu pernah gue Beli di Karimor Wolves Viva 19 Gak kepake banget Tapi gue bakal Kasih dia kesempatan lagi nih Buat gue coba mainin Tapi harganya Ya Agak masanya di harga sih Dia harganya 20 jutaan Ke atas Dan juga Bisa sampai 32 juta Ini menjadi problem Buat kita Tapi dia Trace tuh Ah cuman Tapi gila aja nih Pace-nya ngebut-bet 99-97 gitu Gila sih itu Dan buat finishing Oke lah Dia bisa dipasang Striker juga tuh Right beat Left beat Jadi lah itu Stamina oke lah 80 juga Tapi ya ini Menurut gue sih Dennis Pemain yang underrated Menurut gue Di list yang gue Kasihin ke kalian Buat pemain yang perlu Kita beli Buat left beat Karena ya Kita baru jual Osvaldo High Dan kita butuh Pengganti yang Krusial banget Atau yang proper banget Kemudian berikutnya Crepin di atas juga Berupakan Ya Pemain yang underrated Di list ini juga Dua-duanya main Club Bruch Dan ya Pace-nya gak jauh beda Stamina lebih oke Dan kemudian Dribbling oke banget Finishingnya lebih kurang Karena dia Lebih jadi playmaker ya Kalau gak salah Speed dribbler sih Tapi ya Dia winger yang oke lah Tapi ya Kalau misalkan punya Saran buat Crepin di atas Atau punya Mungkin Suruh gue beli dia Gitu kan Ya boleh lah Karena ini opsi gue Bakal kasih Ekspansi banget gitu Biar gak cuman Stick ke dua pemain doang Dua pemain Norwich lagi Ya oke Onyekuru juga Mungkin Ini merupakan opsi Unrated juga Punya pace Karena ya gue Cocoknya sih Punya winger Yang Pace-nya tinggi gitu Dan contohnya Banyak banget disini Dan juga Onyekuru juga Oke lah disitu Statistiknya Bisa kalian lihat sendiri Masalahnya itu dia di Tadi gue liat stamina Ya masalahnya di stamina nih dia Jadi dia bakal Terkuras banget Kalau bisa lari-lari ngebut gitu kan Nah ini masalahnya Tapi ya Kalau misalkan setuju Silahkan Daniel Melon Gue gak tau dia harga berapa Tapi Ntar gue bakal cek dulu Tadi harga Crepin itu Lebih mahal ternyata Karena mungkin overall Lebih tinggi dari Dennis Onyekuru juga Mungkin opsi Cukup murah itu 20 jutaan Daniel Melon Gue bakal liat Wow oke Ini Kayak gue gak jadi deh Mahal banget itu soalnya Buat Daniel Melon Dia gak punya release clause juga nih Tapi gaji murah Ya gue cancel aja buat Si Itu Daniel Melon Kirain gue dia Murah sih Gara-gara kontrak terakhir gitu kan Di Musim ini Dan yang terakhir adalah Cody Gakpo sih Buat left wing kita Mungkin dia gak terlalu ngebut-ngebut Dari pemain lain Stamina juga gak terlalu bagus Cuman Iya kalau buat Harga murah Atau opsi murah kita Cody Gakpo Atau mungkin Si Jacob Brun Larsen Itu pilihan yang tepat banget Jadi menurut gue sih ya Kalau mau opsi murah Brun Larsen Tau gak Gakpo Tapi opsi paling mahal Kita bisa ambil Krep Indiata Yang harganya segitu Dan Opsi mahal Tapi gak begitu Mahal-mahal banget Christian Pavon Aktifin release clause Beli Boom Bakal join sama kita Mungkin kayak Bu India Paling mahal deh Gak deng dia Gak krepin di atap Berarti paling mahal di list kita Dia tadi berapa Bisa kita tawar 30 juta tuh Faktor umur Masih murah juga Dan buat left back Kayaknya ini Gue sediain Angelinho Kayak agak kemahalan Gue liat Dan Dia udah di tawar Suma Hoffenheim nih Jadi kayaknya gue cancel dulu aja Buat si Angelinho Jadi kita Left back Perlu dikuatin juga Karena ya Gue ada opsi Kayak Jamal Lewis Dan juga Ada Liberato KKC Ini pemain muda Yang mungkin Kalau Rotoglory Kepake banget Dan harganya juga Murah banget Punya release clause 4,6 juta Ini bargain banget sih Dan juga buat Jamal Lewis Dia opsi paling mahal Buat left back kita nih Karena buat backupnya Atau gue Rehberts Bisa tuker-tukeran lah Sama KKC Atau Jamal Lewis Jadi kalau bisa kalian punya Saran dari 2 pemain ini Atau mungkin dari left wing Atau left beat yang cocok Kalian yang perlu gue beli Langsung isi aja di kom komentar Diskusikan Dan Ya Nanti kita bakal umumin Di episode berikutnya Karena transfer target Gue langsung beli left beat baru Itu dia Jadi langsung diskusikan Di kom komentar guys Jangan lupa Karena opsi kita Ini cukup banyak sih Buat left beat Karena gue Panjangin Kalau buat left back Ini terbatas banget Karena gue liat Ya Itu overall udah 80 ke atas semua sih Yang gue inginin Tapi Gue bisa aja nyari Left back yang Kontrake bakal abis Di Januari nanti Bisa aja Oke itu dia mungkin Buat transfer Kalian diskusikan aja Gue udah beres Urusannya Kita mungkin bakal Ngesim aja ini Buat lawan Malaga Gue kayaknya bakal turun Ntar Kita bakal main final juga sih Gue bakal liat dulu Line up Malaga deh Kalau mereka main full team 70an ke atas semua Gue turun full team aja Kita bakal liat Karena ini bakal gue simenya sih Ah ya bener Ini gue simenya udah Itu overall 75 70 60an lah Bisa gue bilang Imbang Dan oke Oke ini dia line up kita Gue agak bedain dikit Disitu Jadi ada beberapa Main full team disini Karena Ya gue takut kalah juga Tapi ya fingers cross Lawan Malaga Kita main home Biasanya gue yakin Si match menang nih Kita bakal liat hasil akhirnya Menang buat Wakefield 2-0 Dan kita loss ke final Goal dari David Malaga Oke Dari duet pemuda Indonesia kita nih Dan itu David Malaga Brown Nyetak goal disini Ya luar biasa Dia ngebuktiin juga Oke kita advance Ke final Kita bakal langsung main ini nih Pertanggian finalnya Gue kira bakal kalah tadi Serta Malaga Tumbang Dan finalnya kita Lonsamdoria Oh ini ujian banget Buat kita Dan ntar gue bakal liat dulu News disini Katanya Lonover Aduh Andrico gagal Buat pindah ke Liga Arab Kita dapet 1,4 Budget tambahan juga Dan oke Berikutnya Buat lawan Sampdoria nih Masuk gue mainin Final Apa namanya Gue lupa European Continental Shield Atau apapun itu Kameran terus Dapet taruhan dari Mallorca Ini gue terima aja Buat loan Dan tadi Si George Bailey udah pindah tuh Ke Kemarin Wolfsburger Wosteria Good luck disana Dan oke Mungkin Lawan Sampdoria disini European International Final Cup Dan Mungkin Bernard gak tau ya Dia bakal gue langsung mainin atau enggak Madani Dapet tawaran dari Veinor Lawan kita kemarin Mungkin kayak kemarin Mereka kesel tuh Kemarin kita mainnya Wibowo gitu Ini gue Reject Dan gue block Jadi Madani masih kepake buat Keeper kedua kita Oke Lawan Sampdoria Gue langsung turun full team Game aja disini Bernat Gue agak Sedikit Concern Atau mungkin agak ragu What mainin dia nih Dia cedera Tapi gak tau ya Siapa tau bisa ngebug dong Oke kita bakal liat dulu Lineupnya Sampdoria disini Kita bakal pake baju Away Glow in the dark Tapi gagal Full team Sampdoria turun full team Dengan keeper Keturunan Indonesia Emil Audero Dan Lawan keeper Indonesia Susanto Wibowo So Gue bakal ganti Lineup dulu disini guys See you in a minute Ini gue gak tau kenapa Pemain gue kok unhappy semua gitu Biasanya suka gini sih Ngebug Jadi kalau bisa mulai Awal musim Karena mungkin kita gak bisa Ngebug moral kita Dari Apa Post-page interview Kemudian Press conference Jadi makanya Moral pemain-main kita tuh Ngedown semua di musim berikutnya Tapi well ya dia Lineup kita berikutnya Loic melt tadi dia Very unhappy banget Seperti merah tadi kan Itu makanya Ngebug sih Sama Loic melt juga Bakal gue jual gitu kan Jadi makanya dia Very unhappy gitu Jatuhnya Tapi well itu dia Lineup kita disini Bernard agak gue paksain Kita bakal main di San Siro Main ultimate 4 menit Lawan Samdoria guys Langsung kita play match Well this is it Final European Intercontinental Club Atau apapun itu namanya Nah ini dia San Siro Buat finalnya Venue kita ini Karena gila sini Langsung ketebus Samdoria Tim yang mungkin Mungkin menengah ke atas gitu Dan ini bakal jadi cobaan buat kita nih Ya mungkin sekaligus kita Ini siapa tau Jadi ujian kita di championship Atau mungkin Ya di Karabau Cup gitu kan Kalau misalnya ketemu sama tim-tim besar Dan ya mereka ngebantai tim Turki Itu disitu 3-0 Gila sih Feyenoordnya gak lolos loh Malah tim Turki Yang dari grup kita yang lolos gitu Itu aneh banget Dan oke San Siro Mungkin bakal di upgrade stadionnya Untuk FIFA 21 Karena Tau lah AC Milan Bakal eksklusif lisensi Di FIFA 21 Makal menarik banget Oke jadi ya Gue baru tau Ada Lineup Grafik juga disini Kayaknya gue di Pramusim gak ada loh Tapi tumben Kita bisa punya kayak ginian Elite juga nih Pramusimnya Udah kayak ICC Ya ini lineup Mereka 4-4-2 Sama kayak kita Ada John Kevin Agustin Dan duetin sama Gabi Adini Striker andalan Liga Italia disitu Dan mungkin Buat Lineup Wakefield Kita juga udah liat Dengan sponsor baru mereka Di belakang Nestle disitu Sebenernya ya Hitam tuh Menurut gue sih cocok banget Buat kayak baju glow in the dark kan Tapi disitu kok birunya Kurang terang gitu Padahal pas gue lagi desain Si birunya tuh terang banget Mungkin ya Itu Desain agak gagal Maksudnya keliatannya Kayak hitam semua gitu Tapi boleh lah Kayak gitu Oke Jadi dia lineup kita Langsung kita mulai Buat kick off sini Ini gak usah Pemain Wessam deh Oh iya bener Tony Villa Main Wessam gak usah Seinget gue iya Karena dia punya real face sih Pastinya ya Dari primer league Oke Lalu kita mulai kick off sini Come on lads Oke Tadi banyak banget kendala Gue pas recording ini Maka tadi mulai Tiba-tiba nge-lag gitu kan Nah itu Tapi gue harap ya Kita bakal bisa lanjut lagi nih Disini Oke Berat masih sooper Maka tadi menit Awal-awal Gue potong aja deh Karena Ya Itu ganggu mata kalian mungkin Gara-gara nge-lag banget Oke Ribeiro disini nyerang Oh gila masih Gak kerebut itu Please Someone Gak ada yang dapet Oh my god Oke Untung masih bisa intersep Sama Anderson Gila itu bola Tadi gak dapet sama mereka Oke Roberts Oper dulu mencari Kudus Oke malet Kudus lagi Bernard depan Kosong Dan Bernard Oke Kosong satu Watt Wakefield Itu dia go pembuka Langsung kita cetak Oleh Adrian Bernard Luar biasa tadi Oper-operannya Karena tadi Kita nungguin Itu aja Selah kebuka aja Mereka juga pada Diem semua tadi Dan mereka juga pada Bingung Itu pengen dioper ke Sullivan Atau langsung di finishing Sama Bernard Ternyata Langsung di finishing Dengan baik Itu dia Kosong satu Watt Wakefield Dan ya mungkin Piala Pramusim ini Ada di tangan Wakefield Mungkin Tapi well itu dia Kosong satu Watt Wakefield Samdori masih kosong Come on Lats Oke Ini dia Mereka masih main Oper-operan Lebih fokus main Possession Ternyata Keliatannya Oke Sullivan Good tackle Watt Mellet Bisa di Kudus Mungkin gue butuh Super dari Wing Ah gitu dong Evans Langsung nyamperin dia Oke Oper dulu Mau Kudus Dan Andrew Sullivan Oh Kosong dua Watt Wakefield Back mereka ngumpul Baat loh disitu Tapi gila Sullivan langsung nyari Salah syutingan Dan kosong dua Watt Wakefield Come on Luar biasa itu Asis dari Mau Kudus tadi Gila itu Iya mereka full Defending banget disini Hah Ya itu dia Kosong dua Dari Andrew Sullivan Gue pertama lagi Dia di Pramusim ini Ya gara-gara Gue jarang mainin sih Dia di Pramusim ini Karena kan dia Pemain krusial Gue mainnya Pemain-main rotasi gitu Tapi karena Main lawan Samdoria Gue turun full time Well jadi aku Kosong dua Watt Wakefield Start yang luar biasa Watt Wakefield juga Gue tackle dari Mau Kudus Sekarang ada Bernard Masuk dikejar sama Oke Masuk dapet lagi S recreation Sang Doria Sanggare Oke Masih dapet sama Kudus Oke Buka ruang Itu Wih Kasar itu Tapi gila Masih bilang Pelanggaran gitu Gila itu Dislidingnya Keras banget loh itu Tapi masih gak dianggap tadi Kena bola dulu soalnya Itu kalau bisa gue yang tackle Dapet kartu merah sih Aneh banget Oke Dabila Sudah mencari Linetti Oke Gabi Adini Mereka langsung main possession Udah kebaban 2 nih Mereka langsung coba ngegas mainnya Nah kita kuasain aja Oke itu dia Good tackle disitu dari Loic Melet Good defending juga Dan Robinson Good Buang dulu Defend langsung kayaknya kita coba counter attack nih Weh masih dapet sama Dabila Ya pressingan mereka udah kerasa nih Berubah taktik Possession masih unggul Samdoria ternyata Weh Oke Loic Melet ada di depan Go Melet go Dan Melet Ui masih kesave ternyata Sama Emil Audero Anda luar biasa Emil Audero Gila itu Kita udah gempur abis-abisan Samdoria sih Terus dia ini masih aman Eh oke Masih gagal heading anda di Sanggare Headingan paling aneh Di sejarah Viva Viva 20 itu Headingan paling gak bisa Dilakuin gitu Oke Evans Koper dulu di Sanggare Makin ke pressing dia Anderson dari belakang Suli Masih dapet itu Tackleannya Mereka langsung coba mulai Counter attack nih Dari B-roll langsung Oke Evans Oipres mulu Tapi ini Tumben Kita gak Separah Nguras stamina nya Gak parah kayak episode kemarin Laman Veinor Tapi gila ini masih dapet Possession Evans Oh Ternyata pelanggaran dulu Karena Evans Jatuhin cepat tadi Gak biadini Well Ini berakal crossing ke kotak Cuman gak tau juga Sullivan Uh Headingannya Untung masih miss itu Dari pemain mereka Ya mungkin Gaby Adini terlalu depressing banget Sama Fosu Mensah Dan Mas Robinson Atau Max Roberts juga Weh Oke Untung masih dapet sama Max Roberts Langsung overlapping tadi Dan ada Loic Melet Eh oke Lepas itu Bernard langsung Oh Evans coba Wah Aneh banget dah itu Itu harusnya bisa terjadi goal Tapi ternyata gila Itu back mereka mundurin Cepet banget Evans tadi dua kali shootingannya Masih gak masuk loh Ada apaan dah itu Oke Melet langsung Masih ke blok Itu Back mereka kenapa baris Sudah gue liat Hmm Interesting tactics Tapi kalau itu dia First off yang cukup Luar biasa buat Wakefield Kita gak terlalu keserang Banyak banget sama-sama Doria Defending kita cukup solid Lawan tim yang udah Overall 80an ke atas semua Atau 80an merata Tapi gila aja ini Wakefield luar biasa banget Oke Kita langsung lanjut ya Watt second half Mereka belum ngeshoot sama sekali Padahal mereka udah nyerang banget Tapi well Defending kita solid banget Mau kudus Aduh harus gue latih tuh Staminanya Itu problem banget Oke Langsung kita mulai Second half di Sun Zero Untuk final Intercontinental Cup Atau International Cup Apapun namanya itu Oke Sullivan Uh Good dribbling Oke Evans Masih kejar Ribeiro Gue cekan luar biasa dari Evans Masih luar biasa gue cekannya Aduh Keburu ke tackle sama Youngto Agustin Dan Nah ini bahaya nih Mereka langsung coba Counter attack Tony Villa Tackle dari Anderson Masih dapet ternyata Tackle terus aja Masih dapet Untung sama Anderson Good Kita first game Langsung lawan Wigan Ya mungkin Wigan Pernah ketemu gitu Gue lupa Oh enggak belum Kita belum pernah ketemu Wigan Ini Covid Savage Ke Madrid Oke Oke ini Evans Mungkin bawa dulu ke depan Biar agak nipu Sedikit Ya Pemain belakang mereka nih Nah itu Sullivan Shooting Yes 0-3 Watt Wakefield Come on lads Gila operan Evans Luar biasa banget Nyari ruang dulu tuh Dan itu dia 0-3 Watt Wakefield Luar biasa Sullivan baru gue mainin Di pramusim ini Langsung goliin dua loh Hebat juga Ya itu gue cekan Evans Gila sih Gue yakin kayaknya Dia Agustus 82 sih Overallnya Jadi Ya itu Objektif 85 plus Gampang gitu Tapi buat Sullivan Kayaknya agak ribet dia Tapi enggak tau ya Gue Belum melihat Dimey potensialnya si Evans Jalan atau belum loh Gue harus lihat harganya dulu nanti Oke itu dia 0-3 Watt Wakefield Pembantaian Ya tim sekelas seri A gitu Kita bantai gitu Gila sih Tapi emang Ini harus sih Kita udah bersaing di Premier League sih Kalau kayak gini Udah kualitas-kualitas Sheffield United gitu kan Nah itu Waduh Mau kudus udah mulai capek dah Gue kayaknya ganti pemain dulu dah Oke ini dia Samdoria Good tackle itu dari Max Roberts Kita langsung mulai Counter attack Seperti ya Oke Kenapa dioper ke situ Bernard langsung cari Evans Depan Mungkin gue cek dulu si Ribeiro Dan Evans Coba Wuhuu Gole luar biasa Dari Jaya Evans Itu Gila Itu Shootingan langsung Pojok gitu loh Ngarahnya Mantep Jaya Evans Ngebuktiin banget Dia kalau bisa overall 81 bisa kayak gitu Itu gila sih Sudut Sudut sempit loh Back mereka Gak yakin Itu bakal ngeblok bola Atau enggak Tapi gila itu Sepak pojok yang luar biasa Dari Jaya Evans loh Gak usah dia top scorer deh Di ini Pera musim ini Ya bener 4 goal Top scorer kayaknya dia Mungkin 1 goal lagi ya Tau gak tau gue Karena pemain yang Liga Turki juga Kalau usah tadi Nyetak goal 4 goal juga Oke itu udah Perjalanan-perjalanan Pemain gue 2 pemain dulu Sykes Gantiin si Mokudus Udah mulai capek banget Dan tadi Loik Malet udah mulai capek Langsung masukin Ewan Price Yang mungkin Pemain bintang Lulusan Akademi kita juga Mungkin udah keliatan banget Kayak George Bailey Dan kawan-kawan gitu Di musim ketiga ini Tapi kita buktikan saja nanti Oke ada Sullivan lagi di depan Ini makin kebuka nih Pertahanan mereka Dan Evans lagi Wah masih kesave Sama Emil Audeiro Good save Ini siapa yang udah mulai capai Anderson Oke gue ganti Aldama dulu dah Dan pergantian main Dari Samdoria Pergantian main lagi Juga dari kita Anderson Gue tadi keluar Masukin Brian Aldama Pemuda asal Indonesia Kita juga Dan langsung auto Jadi kapten tuh Pergantian Anderson Oke Masuk kita crossing Miles Robinson Masih kesave itu Oke Good save dari Emil Audeiro disitu Iya ini Samdoria Kesusahan mereka nyerang kita juga Agak aneh juga nih Pala tadi awal-awal Kita keserang banget loh Tapi sayangnya Iya tadi recording gue Ngelek-ngelek Jadi gak bisa liat Full Oke itu Sykes Anda melakukan kesalahan Yang cukup fatal Karena kita bakal kena counter nih Dari Gabi Adi ini Tutup celah please Oke Luar biasa Robinson Sanggare Bentar Gue bantu celah disitu Dari Evans Oke Ini ada Sykes Sykes mungkin bisa bantu Kedepan Atau balik lagi ke Evans Oke Evans Bentar Ini Ribeiro pokoknya jadi Bahan lawakannya Evans aja nih Gue cek mulu soalnya Atau dia langsung Oh berani dia Langsung pengen ekel-nekel Tapi Evans aja coba shooting Masih miss dia Agak maksa Tadi gue pengen upper ke si Bernard Agak susah Soalnya itu si Ribeiro Nutup celah kita buru-buru banget Kayaknya Sullivan ganti juga Lumayan pada capek disini So see you in a minute Well karena kita udah menang telak Gue langsung keluarin Substitusi Semua yang udah tersisa Jadi kita langsung abisin aja Madani Sampai gue masukin Gantiin Wibowo Dan oke Army ini Terser gue masukin juga Evans jadi striker sekarang Sanggarnya jadi right mid Jadi kita Bisa dibilang agak full defending banget nih Tapi enggak Kita masih fokus Menyerang nih Tapi oke Kita malah jadi keserang Oke Vieira Gue tackle itu dari Tercero Oke Robinson itu Lalu cari Ewan Price Di wing Go Ewan go Crossing Oh masih kesave Sama Abel Audeiro Crossing yang jauh Dari Ewan Price tadi Kurang terlalu akurat Ternyata Oke sekarang Langsung diserang Sekarang sama Samdoria Tackle dari Sykes Oh Oke Untung out dari mereka Gue tackle dari Army ini Sama Sykes tadi Kerja sama buat defendingnya Sanggarnya mungkin Oper dulu ke Sykes Oke Balikin lagi Sykes Good Itu Aldama Sampai di tengah Dan Evans lagi Oh gila 0-5 sekarang buat Wakefield Lawan tim sekelas seri A loh Gila apa-apaan ini Emang tim kita Udah OP banget sih Dan ini Kemenangan yang cukup mudah Buat Wakefield Town Jurus pembantaian kita Keluar lagi nih The power of Jay Evans Mulai Dan itu asis luar biasa juga Dari William Sykes Gue kira tadi Oper ke Budiman loh Atau Sanggare Ternyata malah nyari Celak kosong ke Jay Evans dan Dia top scorer Dia jadi top scorer Di kompetisi ini Luar biasa Dan itu dia Brace buat Evans Brace buat Sullivan Dan juga Adrian Bernard Nyetak gol Trio kita kembali lagi Di musim ketiga ini Makin gacor Trio Bernard Sullivan dan Evans Gila pokoknya Yang kemarin jadi model Ini Jersey home musim ketiga kita tuh Duel itu dia 05 watt Wakefield Kelihatan makin kesulitan nih Oh gila Makin kepress Sanggare mungkin Bantu Oke Sanggare Crossing Budi Ah oke Budi mana sih gagal ternyata Oke cari Aldama Aldama keluarin jurus coba Masih bis ternyata Tapi oke itu dia full time whistle Belum Belum beres ternyata Sit Tio plywoodnya Ayo kita bakal angkat Piala pramusim nih Mana Oke itu dia Puliwitnya lama banget dah Padahal tadi udah 3 menit Dan harusnya udah diberhentiin Oke itu dia Kita menjuarai Turamen pramusim lagi Gue dapet budget Gak tau berapa deh Brace dari Sullivan Brace dari Evans Dan goal dari Berat Ini sebabnya gue turun full team nih Karena gue agak ragu tadi Waduh Samdoria kayaknya bakal Nyusain kita nih Terutama sebaliknya Oke Piala langsung diangkat oleh Aldama disini Kapten yang gantiin Anderson Permain luar biasa juga dari Wakefield yesterday Dan juga Jay Evans Gila penampilan dia Saat apik banget Itu kenapa Wibo pake baju Away dah Lihat Oke itu dia Trophy langsung kita angkat Oleh Brian Aldama Pemuda asal Indonesia Dan akhirnya dia bisa angkat Piala Yaitu piala Sekedar pramusim doang Tapi cukup Nguntungin buat kita Luar biasa banget Ya mungkin satu pertandingan Worth it menurut gue Karena Kita ngebantai Team Serie A gitu Team Serie A Sampdoria Sampdoria gitu Team sekelas Sampdoria doang Mungkin gara-gara udah Kebiasa juga ketemu Kemarin tuh Astro Eh Burnham Mouth ya Burnham Mouth tuh ya Sekelas Sampdoria sih Tapi well tuh dia Luar biasa banget Pokoknya gila sih ini kita Permainan kita Mainnya barbar Iya Sama main counter attack Juga jadi nih Seimbang banget Mau nyerang Mau defense Bagus lah pokoknya Kiran gue bakal nyusahin gitu Tapi ternyata gak sebaliknya Wakefield Town yang nyusahin mereka Dan disini Ya pemain mereka Bertahan banget loh disini Gak berani nyerang lagi mereka Audero sepili wasif Itu Habib Madan ini Cuman ngopi loh Di belakang sama Wibowo Pakai gue langsung Abisin substitution gue Terus juga dituju Pemain sekaligus Asis tadi yang paling banyak Itu si Kudus tuh Pantasan dia capek banget Dan Evans cuman 2 goal Bernard dia nyumbang setelah Tapi maaf The match tuh Gak kebalik ya Harusnya rating Evans 9,6 9,8 Itu kan Tapi enggak Kehitungnya segitu Dan juga Kudus 9,5 Sullivan 9,4 Lumayan lah ratingnya Situ Sykes juga oke tuh Super sub Oke gue langsung advance aja Dan gue langsung Akhirin aja buat episode Gue gak tau ya Udah record berapa Menit nih Tapi ya kita menangin European International Cup Itu dia Cointer Continental ya Tadi gue jawabnya Oke loan over buat Harvey Bailey Sepertinya Iya loan over buat Harvey Bailey Ke Azed Alkmar Ini gue tolak juga nih Karena masih kepake juga Buat squad Wasim ketiga ini Kita dapet 2,2 juta Jadi budget kita tolak berapa nih Kita bisa borong pemain nih Soalnya Iya 46 juta Profit kita 17 juta tuh Luar biasa banget Oke gue bakal training player lagi disini Sebelum kita lanjut ke bulan Agustus Oke Anderson belum naik Sykes dikit lagi naik Jadi 71 Tapi belum Belum bisa naik Roberts juga dikit lagi Jadi 74 Oke gue skip lagi Dan oke Cameron Rose Bakal di loan ke Mallorca Good luck juga disana Jadi Ya mungkin Gue bakal coba kembangin dia Wati pinjemin ke tim lain Dan buat Andrico Kayaknya gagal Tadi dia pinjem Jadi gue langsung Ya mungkin accept lagi Gue soalnya pengen Ngetes juga sih Dia bagus atau enggak gitu Makanya gue pinjem dulu aja Oke Kita bakal coba cek Tawaran dari tim lain Tuh kan dia loan move rejected Ini ngebug sih Tuh dia dapet lagi Loan over gitu Nah ini Ngemau gak mau Gue harus ngerilis dia sih Ini soalnya ngebug dan itu Bakal berkali-kali Terjadi lagi Itu Ganggu banget Tapi oke Kita belum dapet tawaran Dari pemain-main lain Karena disini Gue harus liat dulu ya Mungkin Si Apa namanya Transfer list kita Nih mana nih Bawa-bawa Nih masih banyak banget nih Pemain yang perlu kita jual Dan ya loan Dan transfer juga Banyak banget Dan kita belum dapet Satupun loh Belum dapet satupun lagi gitu Ini cukup aneh sih Oke mungkin itu dia Buat episode ini Gue akhirin dulu aja Tadi gue pengen liat dulu Si Apa Harganya Evans Financial Evans Mana anda Gue mastiin sih Kalau biasa Kalau harganya mahal 30 juta Oh iya Berarti dynamic potensial Dijalan tuh Udah bisa 90-an Overall dia Tapi umur 19 tahun 30 juta gitu Itu mahal banget loh Oke mungkin buat sekarang Gue akhirin dulu aja Thank you very much for watching Jangan lupa buat subscribe channel ini Like video ini Dan juga share ke temen-temen kalian Dan jangan lupa buat follow Social media saya juga Link ada di Mungkin layar sini Dan juga Kalau misalkan pengen Bantu support channel ini Bantu support Cara donasi Link Sawernya Gue ada di layar sini juga Kalau misalkan pengen donasi juga So itu dia mungkin Buat episode ini Jangan lupa diskusiin transfer Diskusiin Ya mungkin transfer Beberapa episode ke depan juga Mungkin Atau apapun itu Atau mungkin Formasi juga Yang cocoknya gimana Tapi pat-pat 2 Masih cocok berat gue Tapi ya Jangan lupa buat diskusiin Di komentar Siapa pemain yang perlu Gue beli Buat sekarang See you next video Take care And goodbye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax